Dugaan adanya kartel kremasi jenazah COVID-19 di rumah duka abadi yang berada di kawasan Daan Mopot, Krogol, Pertamburan Jakarta Barat ini muncul setelah diunggah di media sosial oleh keluarga yang berduka. Dalam unggahan tersebut, pengunggah juga melampirkan kwitansi yang diduga dikeluarkan oleh pihak rumah duka abadi yang tertulis bahwa biaya kremasi jenazah COVID-19 dengan total 80 juta rupiah. Terkait hal tersebut, pihak Satuan Resese Kriminal Umum Polres Jakarta Barat langsung melakukan pemeriksaan terhadap dua orang staf rumah duka abadi Jakarta Barat. Keduanya langsung dibawa ke unit Jutsus Subdit 2 Krimum Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat tentang adanya dugaan kartel kremasi, kita sudah mengundang dan hari ini sudah hadir pihak dari salah satu rumah duka yang kemarin sempat viral. Untuk sementara sedang kita ambil keterangan, kita lakukan pendalaman. Juga berapa saksi? Untuk hari ini dua orang yang kita periksa. Hingga kini petugas juga masih menunggu laporan korupan di Mapolres Jakarta Barat jika memang benar merasa dirihikan. Terima kasih telah menonton!